Intro Halo cerita drama korea pig mouth Adegan pembuka memperlihatkan sebuah truck trailer yang memasuki sebuah kawasan proyek nan sepi di malam hari saat hujan menguyur dengan deras dalam truck tersebut termuat tumbukan emas batangan yang dijatuhkan pada sebuah lubang kalian seseorang misterius memakai jas hujan tengah mengawasi proses tersebut dibalik bayangan setelah semua emas batangan dijatuhkan lubang tersebut kemudian ditutup dengan semen entah apa maksud dibalik semua itu selepasnya semua narasi menceritakan rangkaian peristiwa kriminalitas yang terjadi di antara para pemaku jabatan dan orang-orang kaya di sebuah kota di korea selatan dengan populasi yang besar yaitu kota gujeon disebutkan bahwa Big Mouse mengendalikan peredaran narkoba dan menjadi kartel dalam perekonomian kota itu Big Mouse entah sebutan bagi seseorang atau kelompok juga menjadi momok menakutkan bagi kepolisian maupun nine drivers sebutan bagi perkumpulan pengusaha kaya raya dan cukong-cukong besar narasi itu ternyata dicoapkan oleh sang tokoh utama bernama Park Chang-ho seorang pengacara biasa yang memiliki keinginan menjadi orang sukses untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang ia cintai malam itu di sebuah hotel mewah berbintang ia sudah membuking ruang makan dan menunggu kedatangan istrinya Gumi Ho seorang perawat sebuah rumah sakit serta ayah mertuanya yang juga seorang pengacara lokal kedatangan mereka berdua dilanjutkan dengan makan malam mewah mereka memperbincangkan perayaan pernikahan dan rencana hidup ke depan di tengah perbincangan Chang-ho ditelepon oleh seorang jaksa yang menginginkan bertemu dengannya untuk membahas kasus pembunuhan rumah sakit Gujeon karena baginya itu sebuah kursus penting Chang-ho berpemintaan sementara kepada istri dan ayah mertuanya di lorong lobi seorang pelayan wanita menyerahkan minuman secara cuma-cuma kepada Chang-ho ia pun menenggaknya sepanjang perjalanan dan mengembudikan mobil namun siapa sangka minuman itulah awal petaka dan dikaliku bagi Chang-ho akibat menenggak minuman itu jantung Chang-ho menjadi terpacu tak karuan dan menyebabkan tak bisa mengendalikan dirinya ketika tengah mengembudikan mobil dalam perjalanan menuju tempat pertemuan jaksa hingga akhirnya ia pun terlibat kecelakaan hingga mobilnya terpelanting dengan keras latar flashback ke 7 hari sebelum kejadian kecelakaan Chang-ho Chang-ho terbangun bersama dengan istrinya mereka adalah pasangan suami istri yang baru saja menikah hari itu adalah hari besar bagi Chang-ho karena ia akan mengikuti persidangan sebagai pengacara dalam kasus penipuan pinjaman uang usut punya usut Chang-ho lah salah satu korban pinjaman tersebut sehingga bersedia untuk menjadi pengacara korban secara cuma-cuma singkat cerita Chang-ho meminjam uang istrinya untuk mendirikan firma hukum kecilnya sendiri namun karena performa yang tak baik Chang-ho justru terlirik utang yang tak wajar dan bahkan belum bisa mengembalikan uang istrinya dari situlah Gomi-ho meminta Chang-ho untuk bersungguh-sungguh menang di pengadilan supaya uangnya kembali dan hidupnya menjadi tenang setiba di pengadilan betapa kagetnya Chang-ho mendengar bahwa hakim yang menengani kasus tersebut diganti secara tiba-tiba ia menilai ada permainan swap di pengadilan kasus tersebut Chang-ho berusaha memprotes tapi tak bisa berbuat banyak alhasil dirinya kalah dan diprotes menjadi bulan-bulanan para korban penipuan bahkan Chang-ho disebut dengan julukan Big Mouth karena cakapnya sahaja yang besar tapi hasilnya nihil seusai kejadian itu Chang-ho curhat kepada ayah mertuanya ia bisa mengira akan dimerahi besar-besaran oleh istrinya karena gagal mengembalikan uang yang semestinya bahkan ketika bertelpon Gumiho menyebut tak segan-segan mencarikan Chang-ho atas kegeran di persidangan Chang-ho pun memutuskan untuk tidur di kantor guna menghindari amarah dari istrinya di saat ayah mertua menyerahkan tas berisi pakaian tiba-tiba Chang-ho ditepon oleh nomor tidak dikenal dan ternyata wali kota Gujeon bernama Choi Doha mengajak Chang-ho untuk bertemu dengannya di suatu tempat tak butuh waktu lama bagi Chang-ho untuk tiba di lokasi pertemuan dengan wali kota bisa dilihat lokasinya begitu gelap sepi dan jauh dari hidup-hidup keramaian di malam itu tampak wali kota sudah duduk menunggu di pinggir kolam sambil memancing ikan kedatangan Chang-ho disambut langsung dengan tawaran dari wali kota untuk memperkerjakan Chang-ho menjadi pengacara sebuah kasus besar yakni pembunuhan rumah sakit Gujeon kasus yang melibatkan tiga tersangka antara lain seorang di dokter rumah sakit seorang dokter bedah dan seorang pengacara langganan rumah sakit nampaknya menjadi perhatian khusus bagi sang wali kota rupanya tiga tersangka itu adalah teman dekat wali kota yang sejak awal mendukung penuh secara finansial saat pencalonan dirinya menjadi wali kota bisa dibilang kasus tersebut adalah kasus besar Chang-ho pun bertanya mengapa ia yang ditunjuk menjadi pengacara padahal Chang-ho selalu kalah di pengadilan dan hanya punya persentase kemenangan di bawah 10% wali kota secara belak-belakar menyebut bahwa ia memang sengaja mencari pengacara yang tidak kompeten dan hanya menuruti perintah saja pasalnya di pengadilan nanti semua sudah diskenariokan melalui swab mulai dari hakim hingga para jaksa untuk mebebaskan tersangka namun niatan wali kota ternyata sebaliknya ia justru ingin menghancurkan karir tiga tersangka dengan merusak pengadilan lewat bantuan Chang-ho sebagai pengacara tersangka sekaligus sebagai mata-mata pribadinya entah apa motif dibalik perencana si wali kota Chang-ho awalnya tidak mau terlibat di kasus yang besar karena tentu akan mengancam nyawanya tapi uang si gepok ditunjukkan wali wali kota kepada Chang-ho selain itu wali kota menyebut karir Chang-ho akan melalui secara instan dengan ikut terlibat dalam kasus yang besar mengingat dirinya butuh uang karena terdidit utang dan ingin sukses untuk membahagiakan istri dan mertuanya Chang-ho akhirnya menerima tawaran itu Chang-ho mulai bergerak ia menemui pengacara kenalannya untuk diajak berjasama memberitahukan informasi kasus pembunuhan rumah sakit kemudian di keesokan harinya ia menuju penjara untuk bertemu dengan tiga tersangka pembunuhan rumah sakit Gujeon Chang-ho dibawa ke sebuah ruangan yang begitu eksklusif melewati lorong penjara yang panjang di sebuah sel yang bisa dikata mewah itu tiga tersangka tengah berfoya-foya dilayani oleh sipir penjara kedatangan Chang-ho menarik perhatian mereka Chang-ho lantas memperkenalkan dirinya sebagai pengacara mereka bertiga dan tanpa basa-basi si pengacara langganan rumah sakit menyerahkan buku tebal yang berisi skenario mereka di pengadilan Chang-ho diinstruzikan cukup membaca skenario itu sebuah telepon berdering dan diangkat oleh si direktur rumah sakit nampaknya persoalan yang begitu serius karena Chang-ho diminta untuk meninggalkan sel Chang-ho begitu cerdik rupanya ia meninggalkan botol kaleng berisi penyadap suara di tong sampah dalam sel rantas melalui headsetnya Chang-ho mengetahui percakapan si dokter bedah yang menyebutkan bahwa rekaman kamera dashboard mobil saat kejadian pembunuhan ternyata disimpan oleh istri si dokter bedah tiga tersangka begitu kaget dengan informasi yang mereka terima dari situ kamera dashboard menjadi jaminan kepada seseorang yang mereka sebut siapakah dia? atas informasi dari Chang-ho wali kota duha menemui istri si dokter bedah yang tengah menjalani syuting acara memasak namun tanpa diduga sebelum sempat bertemu dengan wali kota istri si dokter bedah disakiti oleh seorang misterius yang diam-diam menerobos masuk ke ruang rias kejadian itu mengisyaratkan ada pihak yang mancam istri si dokter bedah karena menyimpan rekaman video dashboard setelah siuman istri dokter bedah dibujuk oleh wali kota untuk bersedia menyerahkan rekaman video dashboard Chang-ho yang juga datang ke TKP menerima rekaman video yang disimpan di kuil penyimpanan Abu Jenazah saat percakapan dengan istri dokter bedah Chang-ho mengetahui bahwa yang dimaksud pihak lain sebagai pemberi jaminan rekaman video adalah seorang presiden direktur surat kabar terkenal bernama Gong Ji-hun wali kota pun berkesimpulan bahwa Gong Ji-hun dan anak buahnya adalah dalang dibalik pembunuhan profesor rumah sakit Gu Ji-hun Chang-ho di kantornya memperhatikan isi rekaman video dengan seksama tak berjelas bahwa ketika tersangka yang tidak henti penjara saat ini melakukan upaya pemerasan kepada kurban dengan seorang profesor untuk menarik isi makalah dari publikasi namun kurban tak berkeming hingga membuat ketika tersangka melakukan pembunuhan sementara itu rentanir yang memberikan pinjaman kepada Chang-ho melakukan penyitaan di rumah Mi-hu dan mertuanya dari situ Chang-ho pun pulang ke rumah sambil membawa tas berisisi kepuk uang dari wali kota kepada istrinya tentunya untuk memberikan harapan bahwa Chang-ho akan mendapatkan uangnya besar di kemudian hari karena ikut mengurusi kasus besar keesokan harinya setelah mengejutkan Chang-ho menemui Gong Ji-hun presiden direktur surat kabar yang ada di kuat kuat terlibat dalam kasus pembunuhan di filia kediamannya ia bermaksud memaras Ji-hun untuk mau membali rekaman video kejadian yang kini ada di tangannya namun jawaban Ji-hun diluar dugaan ia dengan bedenya menjawab semua sekali tidak terlibat dalam kasus pembunuhan dan tak sudi membeli rekaman video itu Chang-ho tak kalah gigi untuk terus menawarkannya tapi Ji-hun dengan kewibawaannya menolak untuk dituduh sebagai dalang dari kasus pembunuhan itu ia pun mengusir Chang-ho dari kediamannya dengan semena-mena adegan selanjutnya kembali ke adegan awal drama yang melihatkan Mi-ho dan ayahnya tiba di hotel mewah yang dipesan oleh Chang-ho untuk makan malam Chang-ho sudah menunggu di dalam ruangan dan segera makan malam bersama ia kemudian ditelepon oleh jaksa yang mengurus kasus pembunuhan rumah sakit Gujeon berikutnya sama persis seperti yang terjadi di awal di mana Chang-ho diberi minuman secara cuma-cuma oleh seorang pelayan wanita dalam perjalanan ia mengalami gangguan hingga terjadilah kecelakaan hebat pada mobilnya kepalanya penuh dengan darah karena benturan namun ia sempat buka mata dan mengisyaratkan bentuk perlawanan halor episode kedua berlanjut di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati